Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Intro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Musim panen buah sukun membuat pasar tradisional pangkajene Kabupaten Sidenren Rapang, Sulawesi Selatan Banjir buah sukun Hampir di setiap sudut pasar Buah sukun yang hanya didapati setahun sekali ini Dijual oleh pedagang yang berasal dari pelosok pedesaan Di Kabupaten Sidenren Rapang Buah yang oleh warga Kabupaten Sidenren Rapang Disebut baka ini Biasanya dijadikan gorengan ataupun kolak Saat buahnya sudah tua Sementara buah yang masih muda Biasanya dijadikan sayur Jadi tidak heran jika musim buah sukun tiba Para peminatnya pun langsung menyerbu buah sukun milik pedagang Buah apa namanya itu? Buka sukun Buka sukun Itu berapa tahun datang itu buah sukun? Sekali setahun Sekali setahun? Harganya bu? Rp 5.000 Ini biasanya buah sukun itu untuk apa bu? Itu digoreng Selain itu? Bikin sayur Bikin sayur juga Banyak yang beli bu ya? Banyak Buah sukun yang memiliki nama latin artokarpus altilis ini memang mempunyai kemiripan dengan buah nangka dan buah durian Namun durian terdapat pada buah sukun ini lebih tumpul dari durian dimiliki oleh buah nangka maupun durian Di samping kandungan karbohidrat pada buah sukun dipercaya setara dengan karbohidrat pada beras Kandungan kalorian rendah pada buah sukun juga menjadikan buah ini menjadi pilihan tepat menu diet sehat Jadi wajar saja jika buah sukun milik pedagang laris di buruh warga sejak pagi hari Inilah salah satu makanan khas masyarakat Bugis Makassar yang hanya bisa didapatkan pada saat perayaan maulid nabi Namanya adalah Sokolisu Sokolisu ini adalah sebutan untuk makanan yang terbuat dari beras ketan hitam ataupun putih Yang dimasak dengan santan selama berjam-jam agar tahan lama Sokolisu ini menjadi salah satu pelengkap dalam ritual mamaulu atau maulid nabi yang diperingati setahun sekali Selain Sokolisu juga terdapat pohon pisang yang telah dihiasi dengan ratusan telur hias Bagi masyarakat Bugis Makassar menyiapkan Sokolisu ini menjadi tradisi yang mempunyai banyak makna Wadah Sokolisu yang terbuat dari daum pisang memiliki makna kesetiaan dan kesuburan seperti hanya pohon pisang yang hanya berbuah sekali Jadi tidak heran saat acara maulid berakhir bukan hanya telur yang menjadi rebutan warga Tapi juga Sokolisu yang dipercaya bisa memberikan berkah bagi mereka Sejumlah wilayah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan sudah memasuki musim panen tahun ini Seperti warga di Kecamatan Telulimpoe dan Kecamatan Dua Pituwe Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Meski beberapa hektare tanaman padi milik petani roboh karena cuaca buruk Namun hal ini tidak membuat para petani menderita kerugian Hasil panen tahun ini pun diperkirakan mengalami kenaikan hingga 25% dari hasil panen sebelumnya Cuaca buruk memang menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani untuk mendapatkan hasil maksimal saat panen tiba Di samping serangan hama yang sering membuat petani mengalami gagal panen Petani di Kabupaten Sidrap sendiri berharap musim panen yang melimpah kali ini tidak membuat harga gabah menjadi turun Yang tentu saja membuat mereka harus menjual gabah hasil panen mereka dengan harga murah Terima kasih telah menonton! 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 Menyambut harilan tahun Kota Parepare ke-56 yang akan jatuh pada tanggal 17 Februari mendatang Pemerintah Kota Parepare Sulawesi Selatan mulai berbenah Salah satunya dengan memasang ribuan lampu warna-warni di jalan menuju pusat kota Dan juga ikon baru Kota Parepare, Monumen Cinta Ainun Habibi Keberadaan lampu ini sendiri membuat beberapa sudut kota bermandikan cahaya warna-warni Para pengunjung pun mengaku senang dengan suasana baru yang mereka rasakan saat berkunjung ke Mencinta yang ada di pusat kota Parepare Berbagai persiapan memang dilakukan pihak pemerintah untuk menyambut hari jadi Kota Parepare Beberapa taman yang terdapat di pusat kota kini sudah direnovasi Seperti Taman Air Mancur dan juga halaman kantor wali Kota Parepare Warga pun sengaja datang untuk menikmati suasana malam di taman yang diwarnai dengan cahaya lampu ini Warga juga berharap lampu warna-warni yang sengaja dipasang di jalan Tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Agar Kota Parepare tetap bermandikan cahaya di malam hari Oke teman-teman Edison Seperti biasa ketemu lagi kita hari ini Dan kita ingin menunjukkan satu kantor sampah di wilayah pantai Jampai seorang paling-paling Hari ini kita menemukan banyak sekali teropom Wow Disini teropom yang banyak ya Tendal juga ada Ini satu kantong ringan sekali kalau begini Karena setiap rupom semua Lumayan juga Sepertinya cukup Terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk menonton konten kita ya Sampai ketemu besok Salam jumpa Jangan lupa untuk menonton!